Di picu mesin perahu mati, dua nelayan asal pesisir Kalbut Situbodo hilang kontak. Nah asnya, dua nelayan sempat rombang ambing di tengah laut dan di bawah arus selama tiga hari. Beruntung, rekan sesama nelayan lainnya melihat dan segera membantu korban. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui nelayan pulang dengan keadaan selamat. Pasca dikabarkan tiga hari hilang kontak, dua orang nelayan asal kecamatan Mangaran pulang dengan keadaan selamat. Perahu beserta kedua nelayan tersebut langsung dievakuasi ke darat setelah sebelumnya ditemukan terombang ambing di tengah laut oleh rekan nelayan lainnya. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedua nelayan bernama Muhajib dan Niwan. Mereka khawatir lantaran nelayan tak pulang selama tiga hari dan warga langsung mengarah korban untuk pulang ke rumah. Kedua nelayan asal kecamatan Mangaran ini mengalami kerusakan mesin perahu dan berangkat memancing ikan pada hari Senin kemarin. Akibat mesin mati mereka hanya pasrah dan terombang ambing terbawa arus laut hingga ke perairan Madura. Beruntung mereka berhasil ditolong nelayan lainnya dan ditarik ke daratan pesisir pantai Kalbut selama tiga hari. Muhajib dan Niwan hanya bisa pasrah untuk dapat kembali ke pantai Kalbut. Walaupun di sendirian. Sebenarnya tengah hari ngertinya gua terbawamaker di rumah-ngertien. Suatu di mana? Em Rücksover di tengah hari. Semuanya ber контрasitas di tangan yang belasihidad ini. Yang belasih dahulu. Senang kan belasihkan ini. Tiinun, lima, ini arrangeskasi. Mereka Anda dalayan? thirteeniko? Victor tingsirian. Iya Jose adhere diri? Mereka makan dia baik ini. Algo tidak saja ya apabilapose waktu luar, 5 sampai tanggal 7, hilang karena mesin, mati. Alhamdulillah pada hari ini dapat diketemukan di tengah-tengah perairan antara Situ Bondo dan Sepudi dalam keadaan selamat dan sehat. Korban nelayan tersebut ditolong oleh nelayan kalbut yang sedang mau mencari ikan. Petugas BPPD Situ Bondo menghimbau agar nelayan selalu mengecek kondisi mesin perahu. Juga menyarankan agar tidak melaut jika cuaca buruk seperti angin kencang.